Intro Saat ku relungkan hidup bersamamu Seringkali ku melupakanmu Ku berjalan sendiri Seakan ku mampu Lalui tanpa kekuatanmu Semakin berat beban hidupku Semakin ku menjauh darimu Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat darimu Telah teruji lalui rentangan sewaktu Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Saat ku relungkan hidup bersamamu Seringkali ku melupakanmu Ku berjalan sendiri Seakan ku mampu Melalui tanpa kekuatanmu Makin berat beban hidupku Semakin ku menjauh darimu Namun ada cinta yang tak pernah berlalu Cinta yang ku dapat darimu Telah teruji lalui Telah teruji lalui Rentangan sewaktu Kau mati bagiku Kau mati bagiku Berkorban untuk diriku Sialom Salam Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari Kekasih Tuhan Pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang Dimanapun berada Puji syukur Hanya karena anugerah Tuhan Kita boleh ada di hari yang baru ini Mari Sebelum melanjutkan segala aktivitas Kita di hari ini Saya mengajak kita semua Melandasinya dengan berdoa Membaca Mendengarkan Dan merenungkan firman Tuhan Agar kita lebih mengerti Kehendak Tuhan Sebelumnya Kita datang pada Tuhan Kita mohon akan tuntunannya Di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik Puji syukur Untuk setiap Penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan Kami Hari lepas hari Bila sebentar Kami akan membaca Dan mendengarkan Akan firmanmu Tuntunlah kami Agar kami Lebih mengerti Akan kehendak Dan perintahmu Kepada kami Dalam menjalani Hari-hari kami Berfirmanlah Ya Tuhan Kami siap Untuk mendengar Amin Firman Tuhan Akan disampaikan Oleh Ibu Betty Oktavia Dengan tema Dibenarkan Karena Iman Bacaan Terambil Dari Roma Pasal 3 Ayat 27 Sampai 28 Jika demikian Apa Dasarnya Untuk Bermegah Tidak Ada Berdasarkan Asas Apa Berdasarkan Asas Perbuatankah Bukan Melainkan Berdasarkan Asas Iman Sebab Kami yakin Bahwa manusia Dibenarkan Karena Iman Bukan Karena Perbuatan Menurut Hukum Taurat Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Ibu Bapak Jemaat Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Fredrik Wilhelm Nietzsche Putra seorang Pendeta Jerman Yang beralih Menjadi seorang Filsuf Atheis Suatu ketika Berkata Tidak ada fakta Yang abadi Sebagaimana juga Tidak ada kebenaran Yang mutlak Nietzsche Berkata Benar Benar dalam Batas-batas Tertentu Benar Menurut Kebenarannya sendiri Nietzsche Benar Apabila Ia menempatkan Kebenaran itu Sebagai Apa Yang sama Dengan fakta Namun Ia salah Apabila Menempatkan Kebenaran itu Sebagai Siapa Sebagai Pribadi Yesus Kristus Adalah Kebenaran Yesus Kristus Adalah Tuhan Oleh karena itu Segala kebenaran Adalah Kebenaran Tuhan Hanya Tuhan Dan Firmanyalah Yang menjadi Tolak ukur Segala Kebenaran Lebih jauh lagi Menjadi nyata Bahwa Hanya Kristus Yang dapat Membenarkan kita Atau Menjadikan Kita benar Hal ini Adalah Fakta Dan fakta ini Adalah Abadi Rasul Paulus Berkata Tetapi sekarang Tanpa hukum Taurat Kebenaran Allah Telah Dinyatakan Seperti yang Disaksikan Dalam kitab Taurat Dan kitab-kitab Para nabi Yaitu Kebenaran Allah Karena iman Dalam Yesus Kristus Bagi semua orang Yang percaya Sebab Tidak ada Perbedaan Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan Telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan Oleh kasih Karunia Telah dibenarkan Dengan cuma-cuma Karena penebusan Dalam Kristus Yesus Kita bisa melihat Di ayat 21 Sampai 24 Yesus Kristus Adalah Kebenaran Dan Yesus Kristus Sang Kebenaran Itu sudah Membenarkan Kita Jika demikian Apakah Dasarnya Untuk bermegah? Pertanyaan Ini diajukan Oleh Rasul Paulus Dan segera Dijawabnya Tidak ada Berdasarkan Apa? Berdasarkan Perbuatan? Tidak Melainkan Berdasarkan Iman Karena Kami yakin Bahwa manusia Dibenarkan Karena Iman Dan bukan Karena Yang melakukan Hukum Taurat Ayat 27 dan 28 Jadi Bukan Perbuatan Kita yang membawa Kepada Keselamatan Melainkan Iman Kepada Yesus Kristus Rasul Paulus Di awal suratnya Kepada jemaah di Roma Berkata Sebab Aku mempunyai Keyakinan Yang kokoh Dalam Injil Karena Injil Adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan Setiap orang yang percaya Pertama-tama Orang Yahudi Tetapi juga Orang Yunani Sebab Di dalamnya nyata Kebenaran Allah Yang bertolak Dari Iman Dan memimpin Kepada Iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup Oleh Iman Iman Kepada Tuhan Yesus Kristus lah Yang membuat manusia berdosa Selamat Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Sungguh kami bersyukur Kembali firman Tuhan Mengingatkan kami Bahwa kebenaran Hanya ada Di dalam Tuhan Yang kami kenal Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan Kami boleh Dibenarkan Oleh Karena kami Memiliki Iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus lah Yang membenarkan kami Melayakkan kami Untuk menerima Anugrah Keselamatan Yang daripada Tuhan Sungguh Kami bersyukur Untuk segala rahmat Tuhan Anugrah Yang melimpah Atas kami Biarlah kami Boleh Menjalani hidup Yang Tuhan karuniakan Ini Juga berdasarkan Anugrah Tuhan Dan Hidup dalam Kebenaranmu Di Keseharian kami Tuhan memberkati Sehingga Apapun Yang kami Pikirkan Kami rasakan Kami lakukan Kami ucapkan Adalah Berdasarkan Kebenaran Firman Tuhan Yang menjadi berkat Bagi orang-orang Di sekitar kami Keberadaan kami Menjadi saksi Yang harum Bagi kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih Bapak Surgawi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan Kehidupan kami Sepanjang Hari ini Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Kita semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi